You are connected to Inspiradio, happy listening. Opor ayam, sekarang kita masuk ke makanan berikutnya, lepet. Ini saya tiap kali bacain nama makanannya tuh jadi kebayang gitu loh, makanannya kan jadi ingin, tapi gak bisa masaknya, yaudah gak apa-apa lah, dibayangin dulu aja. Lepet ini di beberapa daerah di Jawa, itu juga biasa disajikan di ketika lebaran. Makanan ini bahan dasarnya ketan, dimungkus pake daun kelapa terus dililit rapet gitu, biasanya ada yang pake tali biasanya ya, jadi dia jadi rapet dan padet gitu. Nah, lepet ini menurut beberapa cerita nih ya, katanya adalah frasa atau kependekan dari kata si lep kang rapet, yang artinya dikubur rapat-rapat. Nah, jadi ini masih nyambung nih, sama yang tadi si ketupat yang artinya, salah satu artinya adalah mengaku lepet, mengaku lepet atau mengakui kesalahan, lalu opor yang berkuasaan ten yang berkaitan dengan kata pengamputan atau meminta maaf. Nah, di si lepet ini nih, yang merupakan kata yang berasal dari si lep kang rapet atau di kubur rapat-rapat, yang maknanya adalah kesalahan yang sudah diakui, dan yang bersalah sudah meminta maaf, selayaknya dimaafkan dan dipendam dalam-dalam, tidak boleh diungkit lagi agar persaudaraan, dia antara sesama umat manusia ini terjalin semakin rapat, lengket, kayak si lepet ini. Jadi, kalau teman-teman tahu nih ya, namanya lepet itu tuh, tadi kan udah dibukus daun kelapa dan diikat gitu ya, pakai tali, jadi padat banget gitu, lengket, nempel. Semoga persaudaraan kita seperti lepet, nempelnya maksudnya, nempel dan rapnya. Hmm, ternyata saling berkaitan ya makanan-makanan ini ya, jadi semoga aja kalau lebaran lengkap kita dapet, amin ya Allah. Selanjutnya, nah ini dari tadi kita membahas makanan yang ada di daerah Pulau Jawa ya, kita jalan-jalan nyeberang Pulau sendiri. Kayak yang aku tadi udah sebut di awal ya, kalau aku lembaran tuh biasanya makanannya ya, kebanyakan adalah makanan khas Jawa Timur dan makanan khas dari Minangkabau. Nah, kalau udah bicara makanan khas dari Minangkabau nih, dari daerah Padang dan sekitarnya, sudah pasti pikiran kita, hayalan, lidah, waduh, langsung menuju pada makanan yang namanya rendang. Oke, rendang ini nih, ini termasuk makanan populer, gak cuman di Indonesia, tapi di dunia bahkan. Bahkan ada beberapa orang yang menyebutkan bahwa makanan ini adalah makanan teremak di dunia, bayangkan. Rendang. Hmm, makanan satu ini nih ya, memang dibuatnya penuh dengan kesabaran. Bayangkan saja, untuk membuat si rendang itu warnanya sampai gelap dan minyaknya muncul tuh ya, banyak gitu, itu butuh proses masak yang bisa sampai dua malam. Jadi, setelah dia jadi seperti kalio gitu ya, warna kekuning-kuning, coklat kekuning gitu, dia didiamkan dulu, baru keesokan harinya dimasak lagi, diaduk lagi, sampai dia warnanya coklat gitu. Dan apinya gak boleh, main dibesarin aja gitu ya, itu bisa cepet bikin warnanya coklat, memang coklat gelap itu. Tapi ya, jadinya kayak rasa-rasa gosong gitu lah, pokoknya gak rasa rendang, rasanya beda. Dan cenderung dagingnya akan keras gitu. Ini kalau ada chef yang tahu cara bikin rendang, jangan-jangan ada yang salah lagi gitu nih. Kalau ada yang tahu boleh di info-info aja, misalnya kayak, wah bisa lebih cepet deh dengan cara kayak gini, oke. Nanti, aku kasih tahu ke mamaku. Tapi, kalau yang biasanya aku lihat nih, mamaku dan nenekku dulu masak rendang tuh gitu, lama gitu ya. Jadi, sebelum ngebaran tuh aroma si rendang ini udah menusuk hidung. Gak apa-apa, tuh tadi, berlatih, kesabaran, menahan nafsu, memakan rendang. Dan, ternyata, si makanan khas Minangkabau yang lama dimasaknya, tapi rasanya luar biasa ini tadi, ini ada makna yang dalam gitu ternyata. Walaupun ya, rendang itu gak hanya disajikan ketika idul fitri aja, tapi memang rendang dijadikan makanan spesial yang ada di hari-hari besar dan hari-hari spesial. Atau, terkadang dijadikan juga untuk dipersembahkan gitu ya ke tamu yang berkunjung ke tempat kita. Nah, kenapa rendang ini punya makna yang dalam? Jadi, ternyata, menurut sebuah cerita, gak cuma sebuah sih, ada beberapa cerita yang intinya menyebutkan bahwa rendang ini dianggap sebagai perlambang musyawarah dan mufakat yang membentuk masyarakat Minang. Jadi, masyarakat Minang ini erat sekali dengan musyawarah mufakat. Pasalnya, makanan ini terdiri dari empat unsur penting. Yang pertama, daging. Nah, daging ini melambangkan atau mewakili para pemuka adat. Oke, jadi daging ini, unsur utamanya ini adalah wakil dari para pemuka adat. Atau melambangkan ya, menyimbol, menjadi simbol, mensimbolkan para pemuka adat. Atau kalau di Minangkabau, biasa disebut ini mama. Nah, bahan selanjutnya yang juga sangat penting adalah karambia atau kelapa. Nah, si kelapa ini, ini melambangkan atau menjadi simbol dari para kaum pemikir atau cendikia pandai. Jadi, kalau daging tadi ini pemuka adat, si kelapanya adalah para pemikir, cendikia pandai. Selanjutnya, bahan selanjutnya adalah lado atau cabai. Lado itu cabai. Nah, ini adalah simbol dari kaum alim mulia, kaum alim ulama. Jadi, setelah ada pemuka adat, ada kaum pemikir, ada alim ulama. Dan, si bumbu-bumbu pelengkapnya ini adalah penyelaras atau pemersatu keseluruhan. Itulah kenapa si rendang ini dianggap sebagai perlambang musyawarah dan mufakat. Sehingga, selain memang rasanya enak, proses masaknya yang memang spesial, ternyata dia juga punya makna yang luhur nih dari si rendang ini. Dan, akhirnya dia menjadi hidangan yang bisa dibilang tidak pernah luput dari upacara-upacara adat atau hari-hari raya di daerah Minangkabal. Yang sekarang kita kenal, ya mungkin kita sering bilangnya di Padang gitu ya. Tapi, itu maksudnya adalah di Minangkabal. Atau secara umum juga di Tanah Melayu. Jadi, nggak cuma di Minangkabal, tapi di Tanah Melayu. Terima kasih buat yang sudah berbagi cerita. Terima kasih juga buat yang sudah request lagu. Terima kasih banyak yang sudah selalu mendukung. Tulisan masa lalu. Salam dari UPI buat semua karabat, sobat inspiratif. Baik yang ada di dekat teman-teman semua atau yang jauh. Sampaikan salam, sampaikan maaf. Dan, semoga kita semua menjadi insan yang kembali fitri di Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah di tahun 2020 ini. Sampai ketemu lagi. Dan, buat yang kangen sama Kamis Romantis, jangan khawatir. Kamis depan kita akan kembali dengan tulisan masa lalu edisi Kamis Romantis. Dan, yang mau berbagi cerita, jangan lupa berkunjung ke Instagramnya tulisan masa lalu di at tulisan dot masa lalu. Sampai jumpa lagi, dan... Selamat malam, sobat inspiratif semuanya. Jangan kemana-mana, dan direct terus Inspir Radio. Inspirasi tanpa barang.